Intro Lalu saya berkata, apa yang perlu disyukuri tentang Indonesia kita sekarang? Kemerdekaan ini harusnya diajak untuk merenung kita Kita harus selamatkan kembali NKRI ini Kita harus lindungi tanah air kita ini Maaf, saya bukan anti-Cina Selama ini kita tidak pernah anti-Cina Muslim tidak anti-Cina Apalagi mereka orang Islam Selama masih bisa hidup rukun damai bersama kita Baiklah tetangga kita Kalau sederhana keluarga dari Indonesia Dan hidup rukun bersama kita Tapi yang baru-baru masuk belakangan ini Pak Misinya adalah menjajah Indonesia Tidak ada bahasa lain Misinya adalah menguasai Indonesia Tidak ada bahasa lain Mereka adalah saudara-saudara kita yang tinggal di Indonesia Tidak ada masalah Dan selama mereka tidak menampakkan keberpihakan mereka Dengan misi para agresor yang sekarang didatangkan Pak Ada berita yang sampai segini masih panas Patung Dewa Perang Cina Patung itu berukuran raksasa Setinggi 30 meter Setinggi 30 meter Patung Dewa Ini dibangun Di Indonesia Rakyat heboh Masyarakat heboh Kemuslimin tidak terima Lalu Apa kata Presiden Cina Belum mengatakan begitu Kenapa Anti Cina begitu marah di Indonesia Jika berani patung itu diruntuhkan Maka kami terpaksa memiskinkan Wapakku acara 2-1-2 di Jakarta Bapak Ibu ingin beri terus berita ini kan Ada kemungkinan chaos atau keributan Alhamdulillah ulama memandu Sangat sempurna dengan sangat baik Lagi-lagi Menteri Luar Negeri Cina mengumumkan Seorang statement Bahwa apabila Anti Cina seperti Seperti 1998 Terpulang kembali di Indonesia Kami akan masukkan militer kami Akan masukkan militer ke Indonesia Pertama bahasanya Untuk mengamankan aset-aset kami Memang asetnya sudah ambil Di seluruh lidi kehidupan Dan di seluruh tanah Yang kedua Kami akan amankan warga kami Ini apa maksudnya Sekali lagi Pak Muslimin Hampir hampir kita sudah tidak memiliki lagi lidi sendiri Maka jangan salahkan Kalau Pak Liman tadi Banyak turun gunung sekarang Istilahnya Datang ke persyukur pinsi Datang ke kota-kota Besok ini tanggal 18 Beliau di Pekanbaru Dalam rangka apa? Menumbuhkan nasionalisme Kembali cinta tanah air Menumbuhkan kembali cinta tanah air Tanah air ini akan hilang Jika semuanya tinggal bangkit Maka dengan pidato terbuka Di depan perangkia ini Di depan para pesantren dan ulama-ulama Pak Liman tadi sekali lagi berkata Indonesia ke depan Tidak akan bisa ada Tidak akan bisa selamat Kecuali apabila umat Islam Menjaga Umat Islam lah Yang diharapkan mampu menjaga Tanah air ini NKRI ini Saya ikinkan NKRI ini Keutuhan NKRI ini Kepada para kiai Kepada para ulama Dan kepada umat Islam Demikian bahasa beliau Waktu di LCTV 1 Beliau juga menyampaikan Hanya umat Islam lah Yang mampu menjaga kembali Keutuhan Keselamatan NKRI ini Kita Bapak Ibu Nah kalau sudah seperti ini Kualitas jamaahnya Ke masjid terus Apalagi suhu Kelihatan Dimana-mana masjid berisi Bukan karena ada momen Begitu saja Ini acara ini Sekali sebulan Sekali sebulan ya Mudah-mudahan Nanti bisa ditingkatkan Sekali dua bingung Ya Jalan ini terus Silahkan ini berjalan beberapa kali dulu Sekali sebulan Datangkanlah da'i-da'i Dan ulama-ulama Yang mampu kembali Menyadarkan keimanan kita Membangkitkan kembali Rasa cinta kita Kepada agama Kepada NKRI ini Kepada bangsa ini Datangkan ulama-ulama Seperti itu Agar kita senang tersedih Hangatkan suasananya Kemudian Nanti mudah-mudahan Sekali dua minggu Lalu tingkatkan lagi Sekali seminggu Itu sudah sebuah prestasi besar Mudah-mudahan bufati Yang diberkahi oleh Allah Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin Yang mendukung acara-acara Seperti ini Lancarkanlah dan mudahkanlah Selama Dia bukan seorang provokatif Selama ulamanya Bukan seorang Provokator Ya Maka datangkanlah mereka Bahkan semenangat umat ini Ajak mereka Untuk kembali Mencintai Islam Dan mencintai tanah air Dalam Islam Cinta Islam Cinta tanah air Tidak boleh dipisahkan Bahkan dalam Islam Sejekal saja Tanah kamu Dikuasai oleh orang kafir Wajib hukumnya Penduduk di sana Membebaskannya Jika mereka tidak kuasa Melebarlah kewajiban itu Kepada masyarakat Dan penduduk sekitarnya Jika tidak kuasa Maka satu negara Akan wajib untuk membebaskannya Jika tidak kuasa juga Maka negara-negara muslim yang lain Wajib membebaskannya Sejekal saja apa Sekarang Sudah lebih 78% Tanah kita Tidak lagi kita yang punya Mau apa kita Ibar Allah Jika kita ingin menunjukkan syukur Kepada Allah Maka syukur yang terbaik Untuk saat ini adalah Tunjukkan Salat Lima waktu Kita berjamaah Di masjid Ini nomor satu Setelah itu Setiap kita wajib Angkat tangan tinggi-tinggi Ya Allah Indonesia sudah di ujung tanduk Anak-anak kami Hampir tidak punya lagi Masa depan di Indonesia Ya Allah Ya Allah Kami Kepada siapa kami menghadu Media mereka yang pegang Sesemua kekuatan mereka yang punya Harta benda Dan seluruh kekuatan ekonomi Mereka yang pegang Ya Allah Ya Allah Ya Allah Sampaikan semuanya Ya Berilah kami kesatuan hati Berilah kami kesatuan barisan Umar Islam Ah Masudna Wajamah Satukan hati kami Yang pecah benar Ya Allah Satukan hati Para da'i-da'i kami Para ulama-ulama kami Para kiai-kiai kami Para habib-habib kami Dan kelompok-kelompok Ormas-ormas Islam Yang ada Yang masih tegak sendiri-sendiri Satukan kami Ya Wahidul Ahad Ya Wahidul Ahad Wahai yang mahasatu Wahai yang mahasat Satukan kami Ya Allah Berdoa Pak Bu Jangan hanya berdoa Ya Allah Lancarkan pandan aku tahunku Jangan hanya sebatas itu Pak Ya Allah Tambahkan renangmu Ya Allah Lancarkan bisnis Sambu Jangan hanya itu saja Doakan Indonesia Kita Yang sudah di ujung Tanduk Indonesia terancam Mungkin bapak di kampung Tidak begitu mengikuti Wallahualam Tapi saya Luang ulama kita Bergerak di pusat Kami senantiasa Dalam keadaan Bimbang dan galau Ya Allah Macam apa Indonesia ke depan Ya Allah Seperti apa Indonesia ke depan Kami fikir Makanya ketika Dia sujud bersama Atas dengan syukur Tepat dengan Indonesia Saya jadi berat Hati Ya Allah Bukan saya tidak Mau ada syukur Syukurlah kita Dalam hal-hal yang lain Tetapi yang ini Perjuangkan dulu Tunjukkan dulu Kembalilah Indonesia Kembali ke pangkuan Ibu-ibu Pertiwi Kembali ke tangan Umat Islam Maka barulah kita Sujud Syukur Kalau sekarang ini Tidak Kita sujud Sama-sama bangkit Mengepalkan tangan Lalu saling Berbahu Kemudian bergerak bersama Selamatkan generasi kita Selamatkan masa depan kita Dan selamatkan masa depan Generasi kita Selamatkan Indonesia kita Setelah itu Yuk sujud Syukur bersama-sama Baru kita terlihat Indonesia Merdeka Merdeka Begitu Karena kemerdekaan dulu Telah dirampas Dengan kejatangan Dengan darah Para syuhada Dengan itu Indonesia didapatkan Indonesia bukan Dikasih seperti itu Kemerdekaan di Malaysia Dikasih Dihadiahkan Kemerdekaan-kemerdekaan Yang lainnya Di negara yang terjadah Kepada pendekasi Tapi di Indonesia Bukan Indonesia didapatkan Kemerdekaan ini Dengan Bangku runcing Dengan takbir Allahu Akbar Satu Lalu banyaklah Baru darah Para syuhada Bergelimbang di mana-mana Dengan itu Kemerdekaan didapatkan Dan sekarang Kemerdekaan ini Seperti sudah Tergadaikan Wajib kita Wujudkan kembali Merdeka dalam Makti Sebenarnya Merdeka menyembah Allah di bumi Bertiwi tercinta ini Merdeka menegakkan Kembali Hukum Allah Di bumi tercinta ini Merdeka kembali menjadi Pemilik bagi Tanah air ini Sekarang Tanah air ini Dengan segala yang ada Kami hanya melihat Tapi kami Tidak Bukan kami yang punya Demikian Bahasa Sampal 5 Ini adalah Bahasa Bahasa hati Orang yang jujur Untuk saya Untuk Bapak Untuk Ibu semua Harusnya begini Bahasa kita Baik Allah Yang kami muliakan Ada Padalah Kenapa Bapak Harus Nantiasa Membun Salat subuh Dimana saja Berhadapan Bukan hanya Masjid Bintur Rahman Bukan hanya Masjid Bintur Rahman Bukan hanya Kemomen Satu kali ini Tapi setiap subuh Coba lihat Firman Allah Di dalam Al-Quran Surat Al-Fajr Surat Al-Fajr Nama lain Salat subuh Adalah Salat Fajr Tuhan occurs Tuhan Al-Tuhan Al-Quran Bismillah Al-Rahman Al-uve Promised Al-Fajr 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 Terima kasih telah menonton 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 Cintanya Terima kasih telah menonton